Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya H di Rehan Service Kali ini saya kedatangan sebuah speaker aktif merek SAP Dengan tipe sesuai di video Dengan gejala kerusakan kata sampo milik Suara sebelah mati dan yang satunya unit lagi suaranya kecil Dan setelah saya buka disini saya temukan ada air pembatas tegangan yang hangus Seperti sebelahnya ini Ini hangus terlihat dua buah Dan ini ada beberapa buah transistor final Biasanya itu adalah TIP4142 Dan ini adalah potensiunya Saya lihat dan saya amati tidak ada tanda-tanda kerusakan pada bagian potensiunya Atau turn control Dan langkah selanjutnya adalah saya akan mengeluarkan seluruh PCB dari tempatnya Dan inilah setelah saya lepaskan dari pendingin dan segala macam Dan kita akan membuka yang hangus ini Serta mengecek seluruh komponen transistor final Ataupun komponen aktif lainnya Oke teman-teman Jangan kemana-mana dan jangan di skip video ini Agar teman-teman lebih mendapatkan infonya lebih lanjut Lanjut Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman semua Akhirnya setelah saya lepaskan seluruh transistor finalnya Saya akan mengetesnya satu per satu Menggunakan tester saya ini Dan disini apabila ada yang ganjil Ataupun tidak berfungsi akan terbaca Dan tester ini juga dapat membaca jenis daripada Transistor ini Bertipekan NPN atau PNP Jadi kita bisa langsung mengetahuinya Terkadang ada yang terlihat normal Tapi terbacanya hanya dioda Ataupun terbaca resistor Apabila terbaca nilainya menjadi resistor Berarti transistor ini short Apabila dioda berarti short setengah Ataupun tidak short sepenuhnya Oke itu dia salah satunya tadi Setelah bagus dan ini yang kedua juga bagus Dan ini yang ketiga Saya cek lagi disini Ternyata ini terbaca dioda Saya ulangi Mungkin ada dari kakinya yang belum begitu Tertekan atau tidak menyentuh Dan disini kita lihat hasilnya Terbaca dioda kembali Tetapi disini terlihat Ada tumpukan timah pada kakinya Saya coba membersihkan terlebih dahulu Oke ini dia Kita ulang kembali Dan terlihat disini Bagus normal Terbaca tipenya PNP Ulang kembali Untuk lebih yakin Ternyata benar ini normal Dan ini transistor yang terakhir Yang keempat Kita cek disini Apakah hasilnya Dan disini ada NPN Berarti keempat transistor final ini normal Dan setelah saya lakukan pemeriksaan dengan seksama Seluruh komponen aktif Transistor driver dan segala macam Serta diodanya Ternyata tidak ada masalah Dan saya lanjutkan kembali pemasangan Berarti pekerjaan saya hari ini Hanya mengganti dua buah transistor Dua buah resistor Maksud saya maaf Dua buah resistor pembatas Karena terlihat angus Dan lanjut kita lakukan pergantian Dan akhir kata Setelah itu kita lakukan pengujian Selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Saya tunggu di video selanjutnya Sampai jumpa Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih. Terima kasih.